Presiden Joko Widodo baru saja tiba di lokasi longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Jamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita hubungi reporter Andri Suryawenata. Andri? Ya, Sakti dan juga Sinta. Lebih tepatnya tadi pukul 11, lebihnya 45 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini tiba di lokasi peristiwa terjadinya tanda longsor di Karangkobar, Jawa Tengah. Dan memang sekarang ini posisinya Presiden Republik Indonesia disertai oleh Menteri Sosial Kofifa Indar ini sedang melihat kondisi terjadinya longsor yang ada di belahang saya lebih tepatnya. Dan untuk sampai dengan saat ini, proses evakuasi bisa dibilang jauh lebih berjalan lancar dibandingkan hari-hari sebelumnya karena memang di saat hari ini cuaca lebih mendukung dari tadi pagi sehingga ini mempermudahkan tim SAR serta relawan untuk menyelamatkan korban-korban yang tertimbun tanah longsor ini sendiri. Dan hingga saat ini sendiri sudah ada sekitar 23 korban meninggal dunia yang ditemukan oleh tim SAR dan juga relawan di lokasi kejadian. Dan di samping itu juga banyak sekali dari para warga yang berada di lokasi kejadian sendiri yang langsung mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Karena ini juga untuk mengantisipasi akan terjadinya tanah longsor susulan. Dan memang jika dilihat banyak sekali hal-hal yang dirasakan dari para pengungsi sendiri ini berada di lokasi pengungsian. Di antaranya ini dia beberapa komentar-komentar dari para pengungsi. Tidak mandi, tidak ada baju, makannya susah. Sulitannya ya mau mandiin bayi, mau makan. Terus kalau malam ini keren. Ya, untuk sampai saat ini bisa didapatkan data yang kami peroleh di lapangan ada sekitar 2041 pengungsi yang berada di sekitar 48 lokasi pengungsian yang tersebar di Desa Karangkobar, Banjar Negara, Jawa Tengah. Ya, sakti dan juga sintah. Andri Suryawenata melaporkan langsung dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Dan kita ke informasi selanjutnya.